Jomje Perjalanan Anda mengikut keperluan Kehendak dan keselesaian Anda sendiri Tempat percutian Program atau aktiviti Penginapan dan kendaraan Semuanya boleh diatur mengikut Keperluan dan budget Anda sendiri Harga juga akan berubah-ubah Mengikut package yang Anda pilih Antara objektif syarikat kami Jomje ini adalah Memberikan servis pemandu pelancong Ketempat yang menarik dengan harga Yang lebih berpatutan berbanding syarikat lain Selain itu Syarikat kami juga ingin menunjukkan Kekayaan seni budaya yang terdapat di Malaysia Kepada pelancong-pelancong kami Akhir sekali Untuk melebihi jangkaan seseorang Dengan menjadi pemandu pelancong yang baik Logo Jomje adalah seperti berikut Di mana Jomje adalah Perkataan istilah yang Common yang biasa digunakan di Malaysia Untuk mengajak seseorang Ke satu destinasi Color yang kami pilih adalah Warna hijau Turkois Dan juga hitam Di mana Kala-kala ini Sangat berkaitan dengan alam sekitar Grass leaves Yang ada di belakang Kekataan Jomje bermaksud Bahawa kami Sangat Interested Dan sangat berkait dengan nature Berikut adalah Carta organisasi syarikat Jomje Iaitu CEO adalah Nurul Ashikin Syafi'i Administrasen Pentadbiran Iaitu saya sendiri Nur Syafika Masri Di bawah saya ada Finance Yang dipegang oleh Azwana Najihah Human Resource Nadia Nur Karima Selepas ini Sales and Marketing Oleh Muhammad Kowi Dan di bawah Muammat Kowi ada Advertising Dan dipegang oleh Abdul Salam Selepas ini Operation Nur Syarif Zana Dan Tour Guide Iaitu Muammat Syafiq Fungsi-fungsi organisasi adalah Seperti berikut Dua CEO Merupakan Director Kepala 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 Administrasen Mengurus Segala Hal-hal Kepala 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 Berkaitan dengan Gaji Dan juga Kebajikan Bekerja Selesnya Sales dan Marketing Iaitu Membina Strategi Untuk Menaikkan Sales Kepala Operation Bahagian Untuk Melaksanakan Operasi-Operasi Jumja Selesnya Finance Dimana Mengatur Finance Outflow Cashflow Company Human Resource Adalah Tempat Posisi Human Resource Bertanggungjawab Untuk Mengurus Penstafan Pembangunan Sumber Manusia Dan juga Mengurus Pampasan Selesnya Adalah Advertising Dimana Untuk Mempermasikan Produk-produk Package Yang disediakan oleh Syarikat Jumjum Selesnya Adalah Crew Guide Dimana Dia bertanggungjawab Untuk Menjadi Pemandu Pelancong Jadi Apa yang uniknya Tentang Company Kami Berbanding Company Yang lain Pertama Company Kami Menawar Dan Menyediakan Trip Yang bersesuaian Dengan Kemampuan Pelanggan Service Tawagat Kami Juga Adalah Lebih Murah Berbanding Company Yang lain Selain Dari Service Kami Yang Ditawarkan Kepada Semua Jenis Pelanggan Tidak Mengiru Mombor Bangsa Dan Juga Keluarga Negara Gol Juga Adalah Untuk Melahirkan Tawagat Yang Berkebolehan Dan Memberikan Service Tawagat Yang Terbaik Di Malaysia Kedua Juga Juga Adalah Untuk Menjalankan Dan Meneruskan Ekoturism Dan Aktiviti Rekreasi Di Negara Ini Iaitu Malaysia Selain Itu Juga Tahukah Anda Bahawa Klien Klien Kami Adalah Berasaskan Klien Yang Pernah Menggunakan Service Kami Sebelum Ini Dan Mereka Akan Membawa Kawan-kawan Mereka Untuk Mengambil Pakej Yang Kami Sediakan Kerana Apa Pakej Yang Kami Sediakan Adalah Mengikut Bajet Pengguna Jadi Ini Membuatkan Service Kami Adalah Berbeza Berbanding Dengan Service-Service Daripada Syarikat Lain Seterusnya Adalah Teknik Pemasaran Teknik Pemasaran Yang Kami Gunakan Di Iaitu Kami Menggunakan Facebook Instagram Twitter Sebagai Platform Asas kami Dalam Memperluaskan Lagi Perniagaan Kami Selain Itu Kami Juga Mempunyai Laman Web Kami Supaya Memudahkan Pengguna Untuk Mencari Maklumat Tentang Bisnes Yang Kami Tawarkan Tetapi Tidak Semua Klien Kami Menggunakan Social Media Ada Antara Klien Kami Yang Berumur Yang Mereka Lebih Gemar Membaca Surat Kabar Jadi Kami Menggunakan Surat Kabar Seperti Utusan Malaysia Harit Petro Dan Sinar Harian Untuk Memperluaskan Lagi Bisnes Kami Kami Juga Sentiasa Progresif Dalam Melibatkan Diri Dalam Pelbagai Jual Expo Ataupun Pameran Yang Berkaitan Dengan Pelancongan Untuk Finance Pula Tidak Seperti Servis Pemandu Pelancong Syarikat Lain Syarikat Kami Telah Menudikan Servis Yang Lain Daripada Yang Lain Di Mana Kami Memberikan Hak Sepenuhnya Kepada Pelanggan Kami Untuk Memilih Dan Menetapkan Pakej Perjalanan Impian Mereka Mereka Juga Boleh Memilih Sendiri Dari Segi Destinasi Tempoh Percutian Jenis Kenderaan Yang Ingin Dinaiki Dan Bilangan Pelanggan Yang Ingin Mengikuti Pakej Tersebut Pakej 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 Percutian Kami Mempunyai Dua Pakej Iaitu Pakej A Dan Pakej B Pakej A Di mana Kami Telah Menetapkan Tempoh Maksimum Percutian Iaitu 7 hari Dan Hak Maksimum Pelanggan Adalah Seramai 7 orang Manakala Untuk Pakej B Pula Anda Boleh pergi Melancong Secara Beramai Ramai Sehingga 40 orang Maksimum Dan 7 hari Maksimum Apa Yang Menarik Adalah Bayaran Untuk Pakej Pemandu Pelancong Dan Pakej Fotografi Kami Adalah Tetap Iaitu Sebanyak RM500 Dan RM300 Untuk Pakej A Dan RM300 Untuk Pakej B Harga Tersebut Tidak Akan Berubah Tanpa Mengira Tempoh Percutian Dan Bilangan Pelanggan Anda Juga Akan Menerima RM8 Pendrive Untuk Gambar Gambar Menarik Anda Yang Telah Diambil Bayaran Untuk Pakej A Adalah Bayaran Secara Penuh Sebelum Tarif Percutian Ditetapkan Dan Manakala Untuk Pakej B Pula Adalah Anda Perlu Membayar Sebanyak 40% Deposit Dan Bagi Selebihnya Anda Boleh Membayar Selepas Percutian Dijalankan Seterusnya Kami telah Menyenaraikan Perbelanjaan Kami Kepada Empat Kategori Iaitu Business Expense Office Expense Office Supplies Dan Office Equipment Di mana Di mana Masing-Masing Berjumlah RM16,168.50 Untuk Business Expense RM970 Untuk Office Expense RM62 Untuk Office Supplies Dan RM6,478 Untuk Office Equipment Financial Project kami Telah Sediakan Adalah Untuk Tempoh 5 tahun Projection Ini Meliputi Income Statement Statement Of Cash Plus Dan Balance Sheet Kami Telah Menjangkakan Bahawa Akan Terdapat Kenaikan Sebanyak 10% Setiap Tahun Sepanjang Tempoh Berlangsung Bisnes Kami Untuk Bersih Yang Kami Peroleh Adalah 28.47% Daripada Sales Keseluruhan Kami Itu Saja Dari Finance Dari 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 Dari